Sahabat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif Caranya gampang banget tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kami Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya, Farah dari New Harum Channel Pada kesempatan kali ini, kita berada di segmen Bincang Komunitas Dan Alhamdulillah sekali, pada hari ini saya kedatangan bintang tamu dari komunitas Naring Badis Makassar Nah, sebelum mengadakan segmen Bincang Komunitas ini Saya akan mengikokan bahwa kami telah melakukan vaksin Dan mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Oke, bisa dilihat di samping kanan saya Komunitas Naring Badis Makassar ini Halo Oke, sahabat Harum Agar lebih santanya Kami akan memperkenalkan resumber yang berada di samping kanan saya Sebelum itu Lebih baiknya kalian membuka masker Agar sahabat Harum juga tahu sosok kalian seperti apa Sudah vaksin kan? Sudah, sudah Halo Silahkan Assalamualaikum Nama saya JJ Koordinator Kota Makassar Marin Badis 2021 Halo semuanya Kenalin nama saya Adele Saya dari Divisi Pemerintahan dan Korporasi Marin Badis Makassar 2021 Oke, sekarang Farah juga ingin membuka masker Agar Bincang Komunitas ini berjalan dengan santai ya Iya Masa cuma kami yang buka Oke, Farah Dan potongan juga bukanya takas Komunitas Marin Badis ini terbentuk dari kapan? Sehingga namanya tercipta Marin Badis Makassar? Untuk Marin Badis itu Indonesia sendiri itu terbentuk pada tahun 2008 2008? 2008 Oke Diinisiasi langsung oleh WWF Dan di Makassar sendiri kita terbentuk itu tahun 2015 Pada saat itu WWF mempragasai Makassar untuk terbentuknya Marin Badis Di tahun 2015 Pada saat itu ada telusiaun namanya Kopi Laut Pada saat itulah pertama kali terbentuknya Marin Badis Makassar Oh iseng-iseng gitu ya? Iya, kayak lagi bincang-bincang sama teman-teman Punya ide? Oke, menarik sekali nih Marin Badis Makassar Kalau boleh tahu Marin Badis Makassar ini memang cabangnya cuma di Makassar atau berada di daerah-daerah lain? Tidak Kita sekarang Marin Badis ada di sebelah sekotak Oke Oh berapa? Ini luas sekali? Lumayan, alhamdulillah Pertama itu ada di Jakarta, Medan, Jakarta, Malang, Palopo, Surabaya, ada Bali juga Termasuk kita sendiri di Makassar Oke, Marin Badis Sepertinya saya juga tertarik mengulik tentang arti dari Marin Badis Makassar ini Untuk artinya sendiri Kan Marin bisa kita artikan sebagai laut Sedangkan Badis itu bisa dikatakan teman atau sahabat Jadi arti dari Marin Badis sendiri teman laut Oke, teman laut Terus ini teman laut istilahnya ya Alham gaulnya Marin Badis Makassar Pake pasar alun ya Pake gaulnya, oke Visi-misi dari Marin Badis Makassar ini? Visi-misinya kami sebenarnya Bagaimana cara melindungi laut Itu karena kita tahu sendiri Kehidupan itu tidak hanya di daratan Bukan cuma manusia atau tumbuhan Tapi ada juga hewan-hewan laut Yang dimana mungkin kita juga mengkonsumsi Bagaimana kita bisa menjaga laut Pastinya kita juga bakalan terdampak Oleh konsumsi ikan laut tersebut Kayak misalnya kita makan ikan kan dari laut Iya betul Tapi kalau kita mencemari laut Terus kita makan ikan Kan berdampak kepada kita sendiri Iya berdampak oleh kesehatan kita sendiri Iya betul Jadi visi-misinya itu soal Memperingatkan Konservasi Konservasi ya Konservasi laut Konservasi laut Kalau bisa tahu Kalau laut-laut yang pernah anda datangi Di kota Makassar itu Laut-laut apa saja Kan di Makassar khususnya Di Sulawesi Selatan kan terkenal oleh lautnya Yang indah-indah Laut-laut dari laut-laut mana saja Yang telah anda kunjungi Kalau ada gimana? Iya ada Kalau untuk Kalau untuk Kelaut-laut Indonesia sih Kak Belum banyak Kak Kalau untuk saya sendiri Karena saya juga baru Di Marendi Badis Kalau untuk kelaut-laut Paling pulau-pulau Yang dekat-dekat dari Sulawesi Yang terakhir Yang terakhir anda kunjungi Oh Pulau Langkai kan Oh Pulau Langkai Oke Marendi Badis Tentang lingkungan dan laut ya Kita berfokusnya ke laut Kegiatan apa saja Yang biasa kalian melakukan Ketika berada di laut Jadi Kita ada beberapa Plan Dari Marendi Badis itu Ya plan itu apa saja Kak Kita ada tujuh Tujuh plannya dari Marendi Badis ini Oke bisa ditoparkan Jadi Marendi Badis sendiri itu Ada tujuh plan Yaitu pertama Gotu School Oke Gotu School Maksudnya Pergi ke sekolah Ya kita visit Ke sekolah-sekolah Yang ada di Makassar Entah itu mengedukasi Atau mengajak mereka Untuk melindungi laut nantinya Karena setelah Gotu School Kita akan mengajak Ke suatu pulau Untuk melakukan aksi Bersih pantai Terus kita juga ada namanya Mangrove planting Terus itu apa lagi Setelah Gotu School Mangrove Planting Kita juga ada Zero waste area Zero waste area itu Dimana Kita bekerjasama dengan Bukan bekerjasama sih Sebenarnya Kita Visit ke beberapa Coffee shop Dimana kita melihat sekarang Coffee shop itu Lebih Lebih ramai Lebih sering dikunjungi Lebih sering dikunjungi orang Dimana kan Sekarang Saya lihat-lihat Saya perhatikan Ada Penggunaan gelas itu Penggunaan gelas itu Sudah kurang sekali Gelas kaca Malah mereka Lebih sering menggunakan Plastik Zero waste area itu Dimana Satu lingkungan Atau Area Yang sudah tidak menggunakan Plastik Jadi Kenapa namanya Zero waste Itu Kan Zero Nol Jadi Nol penggunaan Memang ada ya Daerah yang tidak menggunakan Plastik Khususnya di Makassar Untuk Tidak menggunakan Mungkin tidak ada Tapi Mencegah Ya Mencegah Atau Mengurangi Penggunaan plastik Seperti Starbucks Sekarang kan Dia sudah Mulai Dia sudah mulai Melakukan Itu Menggunakan Tumblr Dan lain Selain dari Selawas itu Apalagi ya Planning dari Merim Pada sini Ada Trip Education Trip education Jalan-jalan Gitu Ya Ini sih Trip education Dimana kita Jalan-jalan Bukan jalan-jalan Semata Saja Tapi Kita ada Edukasi Di atasnya Selama perjalanan Untuk Talsio kita sendiri Itu Di bulan Januari Ada Yang dimana Mengangkat tema Safe or Sub Safe or Sub Maksudnya Itu Maksudnya Kayak gimana Itu Safe or Sub Kita Menyedukasi Ke masyarakat Bahwa Pentingnya Untuk Menjaga Sirepiu 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 Talsio lagi Satu Itu Namanya Konsumsi yang baik Konsumsi yang baik Maksudnya Makanan yang kita konsumsi Kayak gitu Itu Konsumsi yang baik Kita biasa Laksanakan Pada saat Bulan Juni Dimana Hari laut Serenia Kita ada Namanya Ocean Week Ocean Week itu Kita ada Webinar Webinar Oke Kita laksanakan Pada saat itu Kemarin Kita sudah sempat Laksanakan Di bulan Juni Terus Respon dari masyarakat itu Kayak gimana Untuk responnya Yang hadir itu Cuman komunitas anda sendiri Atau mengajak orang lain Untuk saat kemarin Saya cukup kecewa sendiri Karena Keadaan yang Tidak memungkinkan Untuk bertemu langsung Jadinya kita Melaksanakan webinar Tapi alhamdulillah Webinar online Iya betul Webinar Webinar online Terus Kita ada Yang paling Paling Menariknya Dari Marine Badis Ya Paling menarik Dari Marine Badis Apa saja Sehingga Berta bertahan Sampai sejauh ini Open volunteer Open volunteer Open volunteer Itu kita laksanakan Biasanya Di bulan Januari Sebelum Berarti Waktunya memang Ada untuk Mendaftar Oh Sekiranya langsung Tiap tahun Tiap tahun ya Bukanya Buka Tiap hari Atau tiap Ada trip Ada yang berdaftar Kalian join Ada lewat Proses seleksi Ada juga Wancaranya Jadi memang Yang benar-benar Mau Bukan Biasanya ada Yang mau ikut-ikutan Ikut-ikutan Jadi kita Sepelit Kita open Misalnya Pada saat Setelah Open volunteer Ada yang telat Mungkin dapat Mumpunya Terus Kita selesai Volunteer Ternyata Dia juga Mau ikut Jadi Kita terima Kita masih buka Kita punya Syarat itu Tiga kali Mengikuti Kegiatan Itu bakal menjadi Volunteer kami Jadi Bukan langsung Diterima Ada tahap Dan syaratnya Walaupun Volunteer sendiri Artinya Relawan Walaupun Relawan Tapi kita juga Tidak asal-asalan Menerima Relawan Jangan sampai Hanya masuk-masuk Itu Menarik sekali Dari Merin Badis Makassar ini Saya banyak Mengetahui Informasi tentang Laut yang ada Di Makassar Tentang penggunaan Sampah plastik Tentang Hiu tadi ya Dari lupakan Kalau Merin Badis Ini memang Cakupannya Cuman laut Atau bagaimana Ada juga Isu-isu lingkungan Yang kita angkat Oke Isu-isu lingkungannya Itu kayak gimana Misalnya Kayak limba rumah tangga Karena kan Banyak juga Atau limba rumah tangga Atau limba pabrik Yang asal buang Untuk Sampai Mencemarkan lingkungan Padahal itu juga Kan untuk Apa Kesehatan mereka juga Nanti Mereka Biasanya ada juga Dampaknya Dampaknya Ke kita sendiri Padahal Kita yang lakuin Dampaknya di kita juga Jadi kalian turun langsung Begitu Kemalakan syarikat Untuk mengingatkan Bagaimana penggunaan Sampai plastik itu Sampai organik Biasanya Kayak Kita bikin Kampanye 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 Turun ke jalan Atau Kita langsung Edukasi ke tempatnya Gitu Supaya Pembuangan limbahnya Itu juga Perkurangan Gitu Merin Badis ini Berkolaborasi Dengan WIWF itu sendiri Atau bagaimana Diinisiasi 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 Dari survei yang dilakukan Oleh WIWF itu sendiri Terdapat Perdagangan Perdagangan Hiu Yang cukup besar Di Indonesia Terdapat 5 kota Ada Makassar Makassar merupakan Salah satu Perdagangan Hiu Terbesar Makassar Surabaya Dempasar Jakarta Jakarta juga Menurut anda Bagaimana Perdagangan Hiu itu Secara Ilegal kah Atau secara Untuk Ilegal atau tidaknya Itu Saya juga Sudah diakui kah ini Perdagangan Hiu di Indonesia Itu sendiri Untuk saat ini Saya belum tahu Itu Ilegal atau tidak Hanya saja Untuk Perdagangannya Itu Menurut kami Menurut kami Menurut kami Menurut Adel Kalau menurut saya Sendiri Sebenarnya Pertama Perdagangan itu Ikan Hiu Ikan Hiu Sendiri Kayaknya Populasinya Sudah kurang Populasinya Sudah sangat Sedikit Dimana Dulunya Orang-orang Menangkap Ikan Hiu Yang mungkin Bisa dibilang Induknya Tapi sekarang Saat ini Dimana Populasannya Berkurang Itu Bahkan Sudah ada Yang menangkap Bayi Hiu Dan itu Yang bikin saya Miris Cukup Miris Geram Lihat Bahwa Sebaiknya Hiu ini Perdayakan Hiu sendiri Kan Adalah Puncak Rantai Makanan Di laut Berarti Yang paling terbesar Betul Dia Predator Yang paling besar Karena Ikan-Ikan kecil Dimakan Ikan besar Terus Sampainya Di Hiu Berakhir di Hiu Kan ada Namanya Merkuri Dimana Merkuri itu Sangat berbahaya Untuk kesehatan Kita sendiri Pada saat Kita makan Hiu Merkurinya Masuk ke Tuhan kita Dapat Sakit Padahal Mereka sendiri Yang mau Menurut Adel Bagaimana Pendapat Adel Tentang Perdagangan Hiu Yang dilakukan Di Indonesia Ini sendiri Menurut Adel Sendiri Yang berada Di Khususnya Komunitas Merim Bandis Makasai Kalau Untuk Saya Sendiri Ini Hewan Yang Sudah Terancang Punah Di Laut Jadi Agak Kasian Untuk Dia Ditangkap Sama Masyarakat Untuk Digunakan Sirip Hiunya Untuk Dikonsumsi Dan Itu juga Kalau Dikonsumsi Seperti yang Kak Jajah Tadi Bilang Kalau Berbahaya Untuk Kesehatan Kita Juga Apalagi Ada Merkurinya Untuk Dikonsumsi Dan Itu Laporan Merim Merim Turun Untuk Mengingatkan Masyarakat Dari Kampanye Safe All Shark Tadi Oke Yang terakhir Dari Merim Bandis Makasar Ini Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Kepada Masyarakat Itu Bagaimana Tentang Menjaga Lingkungan Merawat Laut Ya Silahkan Dari Kak Jeje Kalau Saya Pesannya Untuk Masyarakat Bahwa Yang pertama Lebih pudeli Pada Lingkungan Khususnya Juga Untuk Laut Bahwa Bukan Cuma Kita Yang Di Darat Punya Kehidupan Tapi Di Laut Juga Mereka Punya Kehidupan Mereka Butuh Lingkungan Yang Lebih Bersih Karena Dampaknya Kembali Kepada Kita Sendiri Terus Yang Kedua Kalau Boleh Pada Masyarakat Yang Sudah Berrumah Tangga Kurangi Limba Limba Rumah Tangga Kalian Karena Itu Sangat Berdampak Untuk Laut Seperti Inisial Air Itu Mau Dikurangi Air 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 Itu Ya Yang Seperti S Juga Inisial S Ibu Ibu Rumah Tangga Itu Paling Sering Sering Bahkan Satu Piring Pun Dia Pakainya Hampir Gimana Satu Sendok Mungkin Padahal Kan Bisa Seterus Itu Bisa Digunakan Sampai Berkali Kali Itu Yang Kalau Saya Kalau Dari Adil Sendiri Sampai Penyampaian Anda Terhadap Masyarakat Kalau Saya Sendiri Ini Mungkin Yang Paling Penting Dan Paling Sering Terjadi Di Masyarakat Itu Penggunaan Plastik Mungkin Yang Tonton Ini Bisa Mengurangi Plastik Plastik Terutama Untuk Nonggol Di Cafe Mungkin Bisa Bawa Tambor Sendiri Terus Kalau Untuk Belanja Ke Supermarket Minimarket Bisa Bawa Kantor Belanja Sendiri Itu Lebih Menjaga Kelinggungan Kita Juga Karena Untuk Kita Sendiri Karena Plastik Susah Sekali Untuk Diurai Jadi Mari Kita Jaga Lingkungan Kita Oke Alhamdulillah Sekali Kita Berada Di Penghujung Dari Segmen Bincang Komunitas Ini Setelah Itu Kami telah Berbincang Bincang Santai Dengan Komunitas Marin Badis Dan Telah Mengetahui Apa-apa Saja Yang Ada Di Dalam Komunitas Marin Badis Makassar Semoga Memberi Manfaat Buat Kita Semua Sebaiknya Kita Akan Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Itu Agar Menghindari COVID-19 Oke Sebaiknya Kita Akan Memakai Masker Kembali Agar Lebih Enak Yang Lebih Santai Selain Tadi Dari Marin Badis Makassar Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sahabat Harum Yang Berbahagia Yuk Gabung Bersama Kami Di New Harum Channel Yang Informatif Edukatif Dan Inovatif Bye